Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya terus meyakinkan dan mempertahankan koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Pernyataan ini diungkapkan AHY dalam pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat Senusa Tenggara Timur pada Rabu 7 Desember 2022. Ia juga mengatakan pihaknya masih berbicara secara intensif bersama koalisi perubahan terkait rencana dirinya menjadi calon wakil Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga mengaku bahwa dirinya dan Anies Baswedan selama ini berkomunikasi dengan baik dan akan terus mengembangkan visi dan misi. AHY juga beranggapan bahwa politik bersifat dinamis dan cair, sehingga menjadi representasi dan alternatif perubahan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, AHY berharap agar pemilu 2024 dapat menjadi ajang kontestasi yang berkeadaban. Ia juga berharap agar pemilu 2024 mampu memberi ruang yang sama untuk menggunakan haknya. Terima kasih telah menonton!